Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di bacaan untuk minggu tanggal 10 Juni 2019. Oke, minggu tanggal 10 Juni itu adalah ketika kita kembali dalam rutinitas kita sehari-hari. Setelah bingar-bingar kita, ada yang mudik, ada yang senang-senang ketemu dengan banyak sanak saudara. Nah, sebelum kita kembali ke rutinitas kita sehari-hari, saya menarik satu kartu, Twin Flame Oracle, buat dirimu Aquarius. Dan pesan yang saya dapat adalah dari higher self-nya Aquarius sendiri. Dan pesannya adalah, what are you aligning to now? Are you focused on love or fear? Thoughts become things. Oke, Aquarius. Sekarang itu sebenarnya kamu sedang mengasosiasikan dirimu dengan apa sih? Ini semua pertanyaan. Jadi, kayak dirimu sedang menganalisis diri sendiri, luar biasa mendalam. Kamu tuh sebenarnya pengennya diasosiasikan dengan apa? Kamu itu yang diinginkan itu cinta atau kamu menghindari sesuatu, fear? Menghindari karena rasa takut? Eh, hati-hati kata dirimu sendiri. Kalau kamu takut sesuatu, barangkali itu yang bisa terjadi. Oke, Aquarius ini memang pesannya sepertinya negatif. Tapi ingat, ini hanya periode satu minggu ke depan. Barangkali ada sesuatu yang ditemui oleh Aquarius saat ini, sehingga takut untuk fokus pada cinta, tetapi fokus untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Itu beda ya. Berlari ke arah cinta, atau berlari menjauh dari ketakutannya. Nah, ketakutannya barangkali cinta juga ada di situ, sehingga akhirnya lari dari yang sebenarnya paling disukai. Tetapi takut dimasuki karena takut patah hati. Itu mungkin saja. Oke, Aquarius, kalau tidak resonate, leave it. Sekarang kita lanjutkan bacaannya dengan astrologi. Ini untuk Zodiac Aquarius, berarti rumah pertama di sini, 2, 3, 4, 5, ini, tentang percintaan, 6, tentang pekerjaan. Ini yang sedang utama, 7, 8, 9, 10, 11. Ini lawannya dari percintaan adalah pertemanan, dan lawannya pekerjaan di sini adalah status sosial. Oke, jadi yang menjadi fokus buat Aquarius saat ini, kita lihat bagaimana planet personal itu berada. Matahari ada di rumah kelima, begitu juga Venus, yang barangkali buat sebagian sudah masuk ke rumah kelima, dan sebagian masih berada di rumah keempat. Ini tentang tempat tinggal, dan tentang percintaan. Kemudian rumah ke-6 di sini ada yang menggairahkan, atau mungkin agak berlebihan sehingga menjadi agresif. Rumah ke-6 adalah tentang pekerjaan, dan yang terkait dengan mentalitas Aquarius bagaimana berpikir lebih jauh. Dan buat Aquarius yang menjadi ruler adalah Uranus, berada di rumah keempat, tentang tempat tinggal. Jadi, yang saya bisa lihat di sini adalah fokus perhatian dari Aquarius saat ini adalah tentang percintaan, atau tentang pekerjaan, atau sesuatu yang menyenangkan, yang berharga, dan mungkin juga ada kaitannya dengan tempat tinggal. Tetapi dalam pekerjaan, itu sepertinya membutuhkan perhatian lebih khusus, karena lebih sukar untuk diatasi, dan membutuhkan cara berpikir yang cerdik, dan barangkali sedikit lebih, bukan sedikit, lebih banyak proaktif, dan mungkin harus menggunakan cara yang lebih agresif dibandingkan biasanya. Ya, dan matahari sekarang berlawanan dengan Jupiter, dan Jupiter berada di rumah ke-11, barangkali ada tokoh ayah, atau suami, atau bos, yang saat ini memang meminta perhatian yang lebih besar dari biasanya. Oke, dan kita lihat yang lebih detail bacaan astrologinya, buat Aquarius, ini tadi ada di rumah keempat atau kelimanya, ya, rumah keempat tadi tentang tempat tinggal, dan rumah kelima tentang percintaan, tentang sesuatu yang menyenangkan, itu sedang berhadapan dengan Ceres. Jadi, kemungkinannya adalah hal yang, walaupun membuat situasi yang tegang, ya, yang tension, tetapi arah dari pemikiran Taurus saat ini adalah bagaimana mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Tetapi, pada dasarnya menginginkan kebahagiaan yang lebih maksimal, lebih tinggi daripada yang biasanya dengan adanya Ceres di sini. Kita lihat berikutnya dari tarot, kita ambil yang dua kartu, kita lihat tema utamanya, ya, tema utamanya adalah Three of Wands dan Queen of Swords kebalik. Ini sepertinya Aquarius, ya, tetapi tidak dalam posisi yang optimal, mungkin menjadi lebih cemas dari biasanya karena menunggu sesuatu. Mungkin hal yang disukai tadi, yang membuat senang, itu diharapkan datang, tapi belum muncul. Sehingga saat ini, Aquarius sedang berharap-harap cemas, begitu, menunggu pesan, menunggu tanda-tanda apakah dia akan bisa kembali kepada, atau datang kepada Aquarius. Kita lihat dari tiga kartu Lenorman, apa yang bisa kita lihat. Ya, Aquarius saat ini ingin mendapatkan sesuatu yang lebih mantap, sesuatu yang lebih jelas, ya, yang ini, dan lebih kuat juga, lebih sehat untuk dirinya. Dengan cara memotong sesuatu yang membuat Aquarius itu gelisah. Tidak tahu apa yang membuat gelisah, tetapi kegelisahan itu hanya bisa diatasi kalau mampu memotong satu hal yang menjadi sumber kegelisahan itu, dan kemudian bisa hatinya merasa lebih nyaman. Kita lanjut dengan past, present, future. Yang lalu adalah Aquarius yang punya pengetahuan tinggi, dan ini adalah diri Aquarius yang sesungguhnya, yang punya pengetahuan banyak, paham banyak hal. Dan saat ini sedang mengharapkan sesuatu, berharap surprise, untuk membuat Aquarius menjadi bahagia, barangkali ada pasangan yang diharapkan di sini. Dan ke depannya adalah masih banyak hal yang perlu dipelajari oleh Aquarius. Ya, tadi apa pesan dari, sorry, tadi saya ingin lihat kembali, pesannya adalah what are you aligning now? Ya, barangkali memang yang diharapkan adalah kekasihnya datang, ya, yang mana tadi ini. Tapi ternyata, mungkin bukan yang terbaik untuk dirimu saat ini. Ingin mendapatkan surprise, somehow, apapun caranya, tiba-tiba dia datang di depan pintu, mengetuk, kemudian ingin kembali, atau ingin bertemu denganmu. Tetapi sepertinya, you'll get together, gambar ini, kalian berdua, bersama, tetapi masing-masing masih harus belajar lebih banyak. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan apa yang terkait dengan wealth. Kita acak dulu. Ya, yang kita peroleh untuk Aquarius adalah awareness. Pemahaman. The universe is bringing to your attention how important it is to be aware of at this time. Are you aware that something needs to change, or is it time to expand your awareness? Ya, memang ada sesuatu yang belum bisa dijawab. Ya, sesuatu yang tadinya memang adalah, ini kan masa lalu pengetahuan, tetapi somehow ke depan masih harus belajar. Dan ini juga, memang ada sesuatu yang harus berubah, yang saat ini kayaknya Aquarius itu masih bingung. Apakah memang saya fokus ke cinta? Karena cinta sepertinya tidak di depan mata saat ini. Ya, tetapi sebenarnya yang bisa dilakukan Aquarius saat ini adalah menjadi lebih paham tentang dirinya sendiri, bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Atau sesuatu yang lebih banyak yang harus dipelajari. Ya, awareness itu adalah bagaimana kita belajar lebih paham. Dan tadi kartu yang ini menunjukkan memang ada sesuatu yang belum dipahami oleh Aquarius. Aquarius yang pintar itu masih perlu ada yang harus dipahami. Kebayang nggak kira-kira pasti ada sesuatu yang benar-benar besar yang dihadapi Aquarius. Yang memaksa Aquarius untuk menggunakan lebih dari sekedar logikanya saja. Kita ambil Wisdom Within buat Aquarius yang tiga kart. Apa yang kita bisa lihat untuk Aquarius? Situasinya adalah sekarang benar-benar berpikir keras. Challenge-nya adalah untuk bergerak terlalu cepat atau tidak bergerak sama sekali. Bergeraknya bisa ternyata ke arah yang berlawanan dari yang produktif. Dan advice-nya adalah gratitude. Kita lihat satu persatu. Semuanya hijau. Dissenment. Berpikir. As I utilize my inherent discernment in situation the world becomes a friendly place. Karena sebenarnya Aquarius itu perlu untuk lebih paham lingkungan supaya merasa at home. Dia merasa nyaman di mana dia berada. Kalau ada sesuatu yang tidak dia pahami. Ini orang kenapa begini ya. Dan Aquarius tidak bisa menjawabnya. Ada perasaan gelisah yang muncul di diri Aquarius. Dan itu barangkali yang dirasakan saat ini. Ya challenge-nya adalah movement. I infuse all my areas of my life with joyful flowing movement. Jadi kalau yang saya lihat tantangannya adalah ketika tidak paham sesuatu dan tidak mungkin mencari kejelasan lebih lanjut. Karena memang belum ada yang bisa menjelaskan. Dan memang belum waktunya untuk terbuka informasinya. Saat ini Aquarius tidak bisa mencari sesuatu yang membuatnya masih tetap bahagia di situasi yang belum jelas. Karena belum jelasnya tidak bisa diapapain. Tetapi yang bisa dilakukan sesuatu adalah Aquarius bisa mencari kebahagiaan di situasi yang bagaimanapun juga. Dan itu sangat challenging buat Aquarius. Karena semuanya menjadi gelisah-gelisah-gelisah tanpa bisa mengambil humor dari kegelisahan tersebut. Dan advice-nya adalah sebenarnya dalam situasi begini. Semua berubah. Berarti kan semua ke arah yang lebih baik. Sebenarnya ini adalah saat tepat untuk berterima kasih. Bukan saat yang tempat untuk ngomel. Karena mau ngomel kayak apapun, tidak ada yang tahu masa depan. Intinya kan seperti itu. With heartfelt gratitude for all that I have, I open and I open to receive even greater good. Kedepannya harus percaya aja. It's gonna be okay. You're going to be better than ever. Jadi sekarang bersyukur aja. Berterima kasih atas kondisi yang sudah dimiliki saat ini. Oke Aquarius, Wenita Indra saya disini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Salam hati dan cahaya. Terima kasih atas kondisi yang sudah dimiliki saat ini. Selamat menikmati